So, kita bakal langsung masuk ke game ronda kedua. Pesawat langsung melintas aja dari Fire Brigade sekalang Crossroad. Nah, ini menarik nih. Boom, udah terlihat tidak terlalu sering bermain di zona nyaman bisa gue bilang sekarang. Dimana biasanya mereka ke sentral, mereka sering banget sekarang akhir-akhir ini turun di Lumber Mill, Pak. Lumber Mill, Lumber Mill terus, tapi di Lumber Mill juga udah ada IOG Team. EVOS juga bahkan ada di pulau sini kali ini. Ah, ini menarik banget. Dimana kalau kita lihat biasanya sebenarnya Loan of God tuh suka banget ke arah Crossroad. Iya kan, Fields kalau enggak. Kalau enggak di Fields, tapi kali ini dia bakalan ada di pulaunya sentral dan juga Lumber Mill. Dimana sudah diisi oleh 5 tim sekaligus. Dan Boom, Cerberus bakalan bertemu dengan IOG sesaat lagi. Mereka bakal dulu tinggan sih. Iya, I'm pretty sure mereka bakal ketemu sesaat lagi. Iya, itu dia dari serata tembakan-tembakan. Dimana Wizard juga tersisa 12 out points saja. Sangat berbahaya kali ini. Dimana Wizard kalau kita lihat belum punya satu senjata pun. Masih ada medkit juga Famas juga udah dikasih oleh seorang Mystic. untuk pertolongan dari temannya. Di sisi lain ada Rules juga yang udah mulai mendapatkan pundi-pundi resource juga. Oke, di kiri lihat ada orang juga. Rules harus dengar step-nya juga. Dan ini IOG cukup menyebar luas banget. Why not? Udah kelihatan Mas. Terlihat. Untuknya nggak langsung ditembak sama Rules-nya. Iya. Dan mereka harus fight dengan tempo yang cukup cepat. Sekarang kalau nggak bakal coba disusul. Di mana sekarang udah ada yang jatuh. Mystic dijatuhkan. Guns bakal datang. Oke. Satu orang lagi masih bisa mendapatkan satu poin. Why not? Disana ada shotgun pistolnya. Nice one, Why not? Masih sempat menolong seorang Guns di baris sekarang. Malah Rules yang harus terculik. Beyond di sisi lain berhasil mendapatkan Why not dan juga Guns. Kiss juga harus terculik. Itu aja oleh Wizard. Bangal dapat diadu. That's it. Boom Cerberus harus terkenak dan harus tereliminasi. Dan Beyond ternyata masih survive bersama Hands. Beyond semua yang dapetin kill-nya dong. Enggak, itu harusnya Rules tadi pas dia jatuh. Itu di atas ada Hand. Iya. Hand mau nembak, dia nge-cardot tapi pager. Jadi nggak bisa nge-follow up si Rules-nya. Jadi Hands tuh harusnya lari dulu. Tapi sekarang Beyond ternyata follow up cepat juga. Akhirnya berhasil mendapatkan empat pemain dari Boom Cerberus. Tapi ini cukup merugikan karena mereka harus kehilangan dua pemain sekaligus. Cukup merugikan tapi tidak terlalu merugikan mengingat poinnya ini. Kalau seandainya mereka bisa hold sampai paling nggak masuk ke top 5. Itu bekal yang banyak banget untuk bikin gimana caranya. Arrow Wolf nggak dapet 10 poin hari ini. Bener. Sebenarnya kan mereka itu nggak tumbang duluan. Bener. Nggak tumbang duluan dan Arrow Wolf bisa tumbang duluan sebelum IOJ tumbang. Yes, dan one more thing yang gue lihat di sini. Allen of God should be fast. Karena kalau seandainya dia sampai lambat dan EVOS kebenaran lewat sini. Itu berbahaya banget, Pak. Ya gue rasa mereka setelah udah ngeliat zonanya kemana. Mereka bakal langsung main di sisi zona aja. Kayak di pinggiran-pinggiran aja. Nungguin zonanya baru-baru masuk. Karena mereka harus main kayak gitu. Main safe. Tapi ini semua timnya tuh ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi kayak buat dua orang survive sampai akhir tuh hal yang sulit. Yes, bisa kita lihat di sini di mana mereka juga yang bakalan melakukan hal yang sama. Yaitu mengamankan placement point. Bakal bermain di pinggiran zona banget. Dan dia juga sadar tadi di ronde pertama Rosugo cukup bersinar. Dia nggak pengen hal itu terjadi terus-menerus di empat ronde yang dia punya pada hari ini. Benar, kalau misalkan itu terjadi tuh bakal sulit banget buat mereka nyusul Rosugo. Apalagi kita lihat Rosugo dari match 8 kemarin. Itu mereka stabil banget placement point ada di atas. Yes, sepertinya gue dengar suara tembakan dari arah sentral. Sepertinya ada satu tim yang sedang bergelut ya di mana. Ini dia Mister 05 yang udah mulai melakukan pelebaran sayap di depannya. Ternyata ada Louvre. Tim yang memang sedang bergelut juga fight untuk pot F menggeser Ronnie Kolimpus. Benar banget. Mister 05 langsung bergerak ke arah patahan di mana strip juga begitu. Tim Louvre udah ngamanin sentral seutuhnya. Dan Iphos harus lebih berusaha masuk ke dalam sentral. Karena di sini dari Louvre sendiri udah siap untuk dihajar sama tim Iphos. Ini kalau seandainya Louvre tumbang sama Iphos, ini Ony Kolimpus benar-benar dapet angin segar banget. Karena memang lagi-lagi Louvre tadi juga makin muncaknya pencaklah sama dia juga. Dan sekarang kita lihat Mister 05 setengah darahnya sudah hilang. Harus masang glow dulu untuk pertahan dirinya di sisi lain. Tapi bakal coba langsung mundur. Terlalu sekarat Mister 05 bakal coba recover dulu oleh Sam 13. Iya pemenjembaran cukup luas dari Iphos tapi ini mereka ada di lower ground. Sehingga blind spot banget ke arah Louvre. Sam 13-nya kita akan tertembak juga. Bakal coba di flank juga oleh seorang Blanks. Dan juga Black bersiap-siapnya bakal coba langsung tembak. Dan peluru langsung ke arah depan. Sam 13 bersama-sama Black. Black bakal langsung coba dihajar. Udah terkenal dan Black cerita Black. Akankah Black masih sempat menolong kawannya? Atau bakal coba langsung di taro bos aja di sini Sam 13. Coba diadu aja. Sicilain Zik Cesar berhasil dapetkan dua orang dari Permen Onyx. Sementara Abu juga udah terkenal dan Halsion berhasil dapet karena Abu. Bang juga berhasil jatuhkan gitu ya Sam 13. Sementara itu masih ada dua orang itu Sam 13. Dan juga Mister 05 sementara. Oke! Dari belakang. Itu dia Street. Dengan upayanya yang sneaky-sneaky. Berhasil mendapatkan Black. Dan tersisa Elzion dan juga Halsion sekarang. Gimana sekarang kalau kita perhatikan. Udah sangat sulit posisi untuk Halsion menolong seorang Black yang udah tersandra. Ya Halsion yang belum mau turun juga dimana Black juga langsung dipulangkan ke Lobby. Dimana Halsion dan Elzion masih belum mau turun dari atas rumah yang ada di daerah sentral. Di sini EVOS tinggal tiga pemain. Cuman kalau misalkan lihat aimnya itu anak kepala semua dari tim EVOS. Mereka adu tradingnya dengan nyawa yang cukup kritis. Itu langsung ngejatuhin satu orang dari tim Louvre. Dan yang kerennya lagi tuh gue suka kalau Mita Street ketika tadi dia sama Abu. Udah sadar abunya keculik. Dia langsung regroup ke Sam 13 sama Mister 05. Dimana itu malah jadi turn back point untuk EVOS. Betul banget tadi serangan dari belakang. Dan juga langsung kena kepala pake AK47-nya. Dan sisi lain juga di sini sebenernya Onyx Olympus udah tumbang sama Aerowolf. Ya ini berarti lagi-lagi satu angin segar untuk Louvre yang memang dia perlu dapet 10 poin pak. Bener apalagi saya masih tersisa dua orang. Dan ini berarti poinnya kalau misalkan mereka habis ratain tim Aerowolf empat poin eliminasi. Itu enggak sama beda sama tim IOG juga empat poin eliminasi. Cuman tinggal lagi lihatnya personil ada berapa tim Aerowolf yang tersisa. Bener. Karena kalau kita lihat tadi Island of God tuh cuma punya dua personal. Dua personal tuh bener. Ini dia. Jadi emang sulit banget bisa gue bilang bahkan Louvre aja itu dapetin satu poin aja harus ditukar sama dua nyawa ya. Dua nyawa satu poin doang. Cuman ini cukup lumayan karena Onyx Olympus juga ditumbang doang tinggal 10 poin. Berarti di sini tim Louvre tinggal main placement poin doang. Jadi pada ujungnya nanti di akhir-akhir semua timnya bener-bener cuma main di pinggir zona doang. Ya dan important things lainnya yang perlu diperhatikan juga sama tim-tim yang lagi main kalau menurut gue adalah mereka harus selalu ada di dalam zona. Karena ketika lo bakal fight di luar zona lawan lo tuh banyak. Lawan lo bukan cuma tim yang bakal masuk ke dalam zona juga. Tim yang di dalam zona yang udah siap bakal ngelawan lo. Belum lagi danger zone. Belum lagi zona yang di luar yang kerasa sakit damage per secondnya. Dan belum lagi device lo yang kadang enggak fulfill kalau lagi di luar zona pak. Biasanya juga gitu kalau misalnya ada musuh apalagi ya. Kerasa pak. FPS nya suka ngedrop. Suka ngedrop. HP apapun itu. Bener. Dan juga kalau misalnya kita lihat kalau misalkan yang biasanya ya. Yang ada di luar zona atau di pinggir-pinggir mainnya itu kadang-kadang harus terpental sama zona berikutnya. Bener. Itu dia. Yang biasanya sering terjadi tuh kalau abis kepental itu banyak banget tim yang lagi di luar dan akhirnya fight di sana semua. Jadi keuntungannya memang di dalam zona sebenarnya gambling juga. Ya jadi paling enggak kalau seandainya lo udah di dalam zona. Kalau seandai kata zona yang kepental itu masih enggak punya effort banyak ya. Dan kita lihat sekarang Rastis juga terculik oleh Everyday. Dimana Everyday juga salah satu player yang lagi naik banget performanya kali ini. Langsung diculik oleh Rastis. Maybe bakal jadi next target. That's it maybe. Masih bisa selamat tapi enggak. Karena ada jodipan juga. Langsung mencobong ngabisin seorang maybe dimana growth juga bakal jadi next target. Masih ada keluar juga untuk pertahanan dirinya. Tapi maybe udah bakal dihabisin. Bay juga cukup sekarang. Growth udah dihabisin juga. Oh my God. GGWP kali ini gak punya jalan yang cukup baik untuk menyelamatkan dirinya dari gempuran permain Dranix. And that's it. GGWP di Soekarno harus tumbang. Tadi posisinya tuh dari GGWP sendiri memang gak sadar ada keadaan Dranix di atas high ground sana. Ada pembagian vision. Dari Dranix dari FDD sebelah kanan di kirinya ada jodipan dan lain-lain. Itu bener-bener sebat ke arah GGWP sehingga mereka gak bisa moving. Itu kalau misalnya mereka moving sehingga mereka harus punya glue walls. Karena itu open field juga mereka gak bisa gerak sama sekali. Ditembakin terus sama Dranix yang posisinya itu udah mengepung mereka. Iya. Kita harus ingat juga tadi dimana sempat kita bahas GGWP ID itu sama kasus sama Airwolf. Dimana Airwolf dan juga GGWP ID ini hari ini harus dapet 10 poin. Kalau mereka paling gak mau menggeser posisi ketiga untuk mendapatkan kesempatan main di playoff. Main di playoff bener. Ini kesempatan mereka bisa bilang bisa jadi yang terakhir juga kalau misalkan hari ini kepleset. Bener. Ini kesempatan terakhir mereka. Pokoknya hari ini gimana pun caranya gak mau tahu itu mereka harus dapet 10 poin. Terutama itu GGWP ID Soekarno dan juga Airwolf Pro Team ya. Hari ini dan esok. Gue cukup appreciate sama Russo gue ya. Russo gue ini sering banget lebih memilih ada di tengah-tengah zona. Di dalam rumah juga dan mereka defensive beam aja gak usah gak main. Gak usah kemana-mana gitu. Iya. Dan akhir-akhirnya mereka bisa debok zona dimana. Oh iya. Dapet zonanya. Dibanding tim-tim yang lebih memilih kayak Reka misalkan. Mereka lebih memilih untuk dari luar zona dulu pake infobox. Dan mereka harus berusaha untuk masuk di luar mana. More effort. More effort banget. Ini Russo gue tinggal diem doang. Ini agak mirip sama tim Flash ya. Tapi ada kontranya juga dimana sebenernya kalo lu. Overstay atau lu terlalu lama di dalam zona. Terus terlalu lama berdiam diri di satu tempat. Satu lu bakal minim resource. Pasti ya. Resource lu paling bakal cuman dari summonnya drop. Ataupun dari orang yang bakal lu fight. Bener. Selain itu apa? Gak ada. Karena lu gak nge-explore banyak tempat untuk mendapatkan resource. Iya. Makanya itu dimana kalo misalkan gue lagi melihat ke tim luar sendiri yang main kayak gitu. Kayak misalkan tim Flash yang memang resource-nya memang kurang kan. Mereka itu gunain resource-nya dengan sebaik mungkin. Kalo misalkan memang gak perlu di fight, kita gak usah fight. Bener. Misalkan ada fight menurut kita bisa kill baru kita ikutan. Yoi. Jadi mendingan di main di tempat situ. Dan defensifnya harus bener-bener kuat banget. Dan kalo misalkan dilihat tadi mereka bener-bener harus berusaha banget. Untuk masuk dalam zona. Karena zona ada di pulau seberang. Mereka harusnya berang dari Marbleworks dulu. Dan di depannya udah ada dua tim tadi kalo misalkan gue liat. Nah itu dia kontranya untuk tim yang explore-nya lebih luas. Itu lebih ke arah kalo seandainya dia udah punya resource banyak-banyak. Terus dia fight, dia kalah. Dia malah ngasih makan tim yang barusan dia fight. Itu dia. Apalagi kalo misalkan lu udah looting muter-muter pulau. Tiba-tiba lu fight terus kalah. Itu musuhnya tuh jadi kayak panen geluos. Main ski peluru, ya kan? Banyak banget. Ya itu kayak ibaratnya lu lagi pdk-nya sama seseorang. Terus seseorang ini bilang mau fokus belajar, mau fokus sekolah gitu. Toto-nya dia jadinya sama orang lain. Nah ini dia. Udah ada satu orang lagi di depan. Perepemain Darello. Wow bakal coba langsung dihujani peluru aja. Dari perepemain Rosugo yang memang mencari poin sebanyak-banyaknya. Sudah terlihat juga. Masih ada di balik batu. Masih bisa selamat juga para pemain dari Airwolf. Tapi gak bisa lama-lama. Karena masih ada gempuran-gempuran yang gak bisa dihindarin juga. Gak harus di fight sih. Ini rumah tanya tuh agak sulit untuk di fight sih soalnya sama tim Airwolf. Karena posisi Airwolf juga tenang-tenang buka banget. Mereka juga untuk nembak arah rumah tanya jadinya cuma sekecil. Ini juga gak mungkin bisa gitu. Ya. Ini dia. Dari Airwolf. Bisa gue bilang setelah tadi berhasil mendapatan Olympus ya. Empat warna eliminasi dan mereka gak kehilangan siapapun. Mereka gak buat tadi musuh yang... Di sana ada Island of God dan dua orang juga harus udah aware. Dan gue rasa dari Island of God sendiri juga gak bakal nyamperin. Harusnya. Jangan nyamperin kalau gue rasa. Karena seriskan banget masih sembilan tim kali ini. Airwolf juga masih ada. Mereka harusnya gak seharusnya juga sih. Cuman dari sini Airwolf juga udah summon Air Drops. Yes. That's it. Kita lihat bakalan mendapat satu tas tiga juga. Ini bakal jadi huge advantage menurut gue untuk Airwolf. Setelah tadi menggunakan command Air Drops. Paling gak kalau lu gak dapet fast, lu udah dapet tas ya. Bener. Artinya tas yang lebih tinggi tuh resource-nya bakal lebih banyak ya. Seluruhnya. Dan di sini juga EVOS udah bergerak karena berhasilnya. Dimana tim Louvre juga udah nembakin ke arah tim EVOS. Dan masih bersembunyi. Sam 13 udah gak bagi luas banget tim EVOS seperti biasa. Sepretnya luas banget. Dan tadi juga tercatat dimana Abu sama Street setelah tersisa berdua. Dia tuh spread outnya jauh banget pak. Dari luar zona bahkan tadi Street kalau gue gak salah inget ya. Iya dari sebenernya match-match 8 kemarin sih ya. Kayak si Sam 13 sama Street juga udah jauh-jauh banget. Dan mereka udah bisa jaga dirinya masing-masing. Karena memang lagi-lagi harus gue tekankan. Satu play reverse setara dengan satu squad. Satu squad. Ini dia. Tadi game pertama tuh kayak lu bilang Ji. Hari ini mainnya satu squad sendiri yang pisah-pisah jalannya. Oh enggak tapi Dirling gak kayak gitu. Iya tadi ya abis nubang ya. Abis nubang hatu-hatu tiba-tiba masih nubang semua semua. Atau mungkin kalau seandainya dia dua ronde ini gak dapet hasil maksimal. Dia bakal dua ronde. Oke kita mencar semuanya. Mencar semuanya. Kita gak pernah tau itu bakal terjadi atau enggak ya. Iya gak tau beneran. Karena kayak mereka juga udah dapet bintang gitu kan. Dan kita lihat sekarang. Oke. Udah bakal ada juga zona yang bakal bergerak. Nah ini dia zona berikutnya. Engengeng. Nah Mentala jauh banget. Ini udah dibilangin tadi ya. Kalau misalkan yang di pinggir zona Mentala jauh banget. Bahkan kita lihat ada AOG, Aerowolf, Reka, Rosugo di luar semua. Ya. More effort untuk mereka. Terutama untuk Island of God. Dimana mereka harus lewati banyak-banyak banget tim. Yang memang udah pasti juga bakal di pinggir zona juga di dalamnya. Betul itu pohon-pohon doang. Sam 13 juga ditembakkan di sini. LG yang menembakkan semester 05. Nampaknya masih belum bisa dijatuhkan. Ternyata masih bisa selamat juga semester 05. Oke. Sementara X10 kali ini lagi-lagi mendapatkan huge advantage. Dimana sebenarnya kalau seandainya kita lihat ternyata Sam 13 harus tereliminasi begitu saja. Somehow, suddenly, event Sam 13. Ivo Sam 13 tereliminasi terkena summon airdrop. Itu kayaknya bukan Sam 13 deh. Kayaknya Street deh. Sam 13 masih hidup itu. Iya itu masih hidup Street itu. Oh Street ya? Street. Aduh gue udah terlalu bersemangat ya. Melihat seorang pro player masih bisa kena summon airdrop. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Gila. Eliminasi summon airdrop. Bakal langsung aja ada serangan juga dari KitKat menghabiskan Ivoz Mister 05 kali ini. Bisa berbuat banyak Mister 05 setelah ada gempuran flanking dari arah belakang dari seorang KitKat. Dua rekor berarti Ivoz ya. 22 kill di Master League sampai jatuh kena airdrop. Oke. Fenomenal sekali memang Ivoz eSport. Tapi setidaknya dia masih punya seorang satu personil lagi ya. Iya Sam 13 yang masih hidup. Gila. Gue kaget. Gue udah nge-showedat dulu lagi Sam 13. Bukan ternyata ya. Bukan. Sampai gak fokus gue. Karena disitu tadi deket Sam 13 juga pak. Deket banget. Deket banget. Deketan mereka dan oke. Zonanya bakal berjalan. Dimana ternyata udah ada bakal ada satu tim yaitu Rosugo. Yang bakal mendapatkan rute yang ternyata cukup aman. Dari yang gue kira. Dan LN of God juga harus. Masih bakal bergelut. Dan dia sebenernya udah liat ada Azura. Masih dipantau dulu. Itu dia. Pantau dulu. Sejauh ini masih saya pantau. Langsung saya sledding. Dari Enz disini. Langsung aja coba parkur. Udah keliatan ada Bion. Bawah udah bales kembang. Dua lon satu. Tapi itu dia. Juga ada peluru yang berbahaya sekali dari seorang Bion. Dengan peluantara. Udah keliatan. Ada Sky Zero. Ada lain main. Lumayan banget. Ini lagi. Duar-duar-duar. Oh enggak. Masih ditahan dulu pelurunya. Nggak mau gerilya. Masih ditahan oleh seorang Bion disini lain. Dan ini dia. Tuhar! Yang berhasil memakan korban. Lagi-lagi Pluxis. Tersisa Sky Zero yang udah terlihat. Pluxis bakal jadi poin gratisan disini untuk seorang Bion. Tapi Bion juga akan mengabaikan. Karena ada Sky Zero. Step yang bagus banget udah dibaca oleh seorang Bion. Akankah Bion menjadi class play-nya kali ini? Karena kalau kita lihat. Zonanya tersisa 30 detik lagi. Gila-gila itu ditutup sama Gluon. Sampai ada shotgun. Hati-hati Bion. Ganti itu aja. Ganti MP40. Nice banget. Oh my god. MP40 Bion. Tapi nice try sedikit lagi. Sky Zero cukup sekarat. Dan langsung aja harus terkenal. Dan karena udah dikasih banyak sekali damage dari seorang Bion. Sementara itu lagi-lagi keep cap. Masih sempat untuk merevive. Dimana sekarang kalau kita lihat ada Erol off juga yang sebenarnya bakal sulit masuk ke dalam zona. Dan lagi-lagi Dranix. Disini udah ada di dalam zona. Udah dapet zona dimana Erol off cukup sulit untuk masuk. Karena berada di high ground. Dimana tim Dranix udah mengamankan. Gak bisa. Lower ground gak bisa turun. Karena kalau misalkan Lunar Gloss itu mentalah kemana tau pak. Yes kita lihat harapan terakhir dari Rolf adalah Jipro. Disana akankah Jipro selamat. Dimana di saat yang sama. Udah ada hujan peluru juga dari seorang Muharto. Muharto this is your time. Show me your skill. Masih terlihat dibalik sama nanya drop ke arah Jipro. Udah terlihat Jipro masih sempat menggulung medical kit nya. Dan ternyata masih mendapatkan zona. Ternyata ada yang cukup menekat. Sky bakal langsung menggunakan zipline. Tapi akankah Sky? Oke ini dia. Waduh. Barbar aja. Gak peduli. Sky airnya terkenal dan tapi paling gak dia bakal masuk zona berikutnya. Dan Adam udah langsung menghabisi seorang Sky dari arah Rosugo. Sementara udah tinggal 7 tim tersisa. Masih terpantau Jipro nya. Udah terkunci posisinya oleh seorang Muharto. Dan juga Jodipan. Dan Jodipan punya senjata yang sangat berbahaya. Yang harus diwaspadai oleh seorang Jipro. Ini dia. Bakal coba segera diluncurkan. 3, 2, 1, 2. Masih bisa selamat ternyata Jipro. Dari upaya serangan. Tapi gak sampai situ aja. Karena langsung dicoba lagi oleh Jodipan. Udah lumayan menjadi pressure yang cukup berat. Untuk seorang Jipro. Sayang peluru sih kalau menurut gue. Harus dibuang ke Jipro. Karena Jipro udah ke pojok juga. Kalau bisa kemana-mana disana. Kamu flasa jadi airdrops. Tempel banget badannya. Tembakin lagi coba ke decoy. Dia udah dead air banget. Gak bisa kemana-mana sumpah untuk Jipro sendiri. Iya. Sementara itu Muharto masih bisa tercelain ke Jipro. Tapi Jipro nothing tulus. Walaupun udah beratul cosplay jadi semen airdrop. Tapi Jipro lain harus tumbang juga. Dan chapter team. Beratul dapatkan Jodipan. Bersiap oleh Apollo. Langsung coba diadu dengan squad. Dua pelurnya. Hacuan berhasil jatuhkan. Tapi ditukar lagi. LJ masih ada. Masih ada Spartan. Dua rebel geluol yang bagus banget. Untuk menyelamatkan temannya. Dan oke. Udah ada green net. Langsung karena LJ-nya. Duar, duar, duar. Dari seorang X-Chen Dom sekali ini. Dan kalau kita perhatikan. Udah mulai coba di grup juga. Pemain dari X-Chen. Masih ada Spartan juga. Bersiap sedikit-sedikit. Ada Adam juga. Udah ternyata ada pemain dari FOS. Di depan ada Moka juga. Bakal coba diadu sedikit. Udah terlihat Sam 13. Dibalik. Saat semen airdrop. Udah ada Apollo juga. Bakal coba diadu. Masih ternyata ada Moka juga. Mengadu dengan M4. Tapi Adam. Dari jawabnya Sam 13 yang saat baik. Oke. Oh my god. Sam 13. Sam 13 kali ini dengan class play-nya. Berhasil melumat pemain dari X-Chen. Dua orang udah terculik. Terus sama Moka kali ini. Gila Sam 13 sendirian. Tiga besar. Sekarang bahkan dua besar. Tinggal dua main. Ini kalau X-Chen rata. Satu player FOS. Setara dengan satu squad X-Chen. Kita lihat X-Chen. Kita lihat. Kita lihat. Ini adalah pembuktian Sam 13. This is your time. Untuk melakukan pembuktiannya. Udah dipasang lolita dan tepatan diri. Udah tersisa 86 L-Coin. Bangal udah dipasang lolita dan tepatan diri. Samping. Masih belum bisa juga ternyata. Seorang Sam 13 dan X-Chen. Berhasil mendapatkan Buya. Wow. Gila. Wow. Ini pot A gila sih. Rosugo X-Chen. Ah. Parah hari ini. Okay.